Intro Salam Jalan dan Jembatan Selamat pagi pemirsa Senang sekali saya Maria Silva dapat kembali menjumpai Anda dalam program News Dokumenter Jalan Kita Bersama Mari Jaga dan Pelihara Selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat Berikut ini Liputannya Pulau Seribu Sungai begitu julukan untuk menyebut Provinsi Kalimantan Barat julukan ini selaras dengan kondisi geografisnya yang mempunyai begitu banyak sungai besar dan kecil bukan karena hanya banyaknya sungai yang membuat Provinsi ini istimewa Ibu kota Provinsi ini, Montianak, adalah satu-satunya kota di dunia yang tepat dilintasi garis katulistiwa yaitu garis yang memisahkan belahan bumi selatan dan utara Namun, sebenarnya keistimewaan lain yang tidak kalah penting dari Provinsi ini adalah posisinya yang terletak di beranda depan Republik ini karena berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia Posisi ini menjadikan Kalimantan Barat sangat strategis karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya Perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak mementang dari ujung barat hingga ujung timur Provinsi ini dengan garis perbatasan sepanjang 966 km Perbatasan darat di Kalimantan Barat dengan Sarawak ini melintasi 113 desa, 15 kecamatan, di 5 kabupaten yang ada di Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggal, Sintang, dan Kabupaten Kapuasulu Jika dihitung berdasarkan luas kecamatan-kecamatan yang ada di perbatasan maka sebanyak 16,4% dari total luas wilayah Provinsi ini berada di perbatasan Sesuai dengan arah pembangunan wilayah perbatasan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Pembangunan wilayah perbatasan diarahkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga Dan untuk memujudkan ini diperlukan dukungan infrastruktur jalan yang mantap Arah pembangunan kita di wilayah perbatasan Kalimantan ini ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan yaitu dari pola pikir kita inward looking hanya melihat bagaimana kondisi di dalam provinsi itu saja menjadi outward looking karena Kalimantan di sini, terutama Kalimantan Barat ini posisinya adalah sebagai beranda negara di seberangnya itu adalah Malaysia sehingga kita melihat ini sebagai suatu konsep bagaimana ini adalah sebagai tempat kita berinteraksi langsung dengan pihak negara tetangga di samping itu kita juga melihat bagaimana masalah keamanan negara sehingga dari sisi perdagangan, dari sisi keamanan NKRI, dari sisi yang lain-lainnya ini semua terjaga karena itu kita tidak hanya bicara soal perbatasan yang sejajar dengan garis perbatasan tapi juga akses, akses menuju ke perbatasan yang kita harus lakukan connection dengan baik dalam proses pembangunan kita memang harus bersifat inklusif ya artinya kita memperhatikan seluruh masalah-masalah yang terkait di sana dan tentu saja dengan prinsip-prinsip berkeadilan kalau untuk program pembangunan jalan yang merupakan akses menuju perbatasan ini sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu sudah ada tempat-tempat di mana perbatasan itu sudah kita lakukan saat ini justru kita mengembangkan di titik-titik pertemuan dengan negara ini pemukimannya kita kembangkan lebih lanjut lagi disambang itu yang sejajar dengan perbatasan dari Temajo sampai kepada Putusipo itu kita lakukan pembangunan memang alokasi anggaran sudah cukup besar tahun 2012 ini kita alokasikan dengan sumber dana dari sisa anggaran lebih tahun 11 yang lalu saat ini sedang kita lakukan perbaikan dengan upaya-upaya pembangunan baru dan memang karena kondisinya yang cukup bervariasi terjal dan berbukitan maka tahun ini masih belum bisa nyambung semuanya tapi sebagian-sebagian sudah kita lakukan perlu saya sampaikan bahwa untuk Kalimantan Barat ini tahun 2012 ini selain perbatasan juga ada program-program lain yaitu pemeliharaan dari jajah yang ada kemudian peningkatan domestik konektivite baik itu yang dibiayai dengan rupiah murni maupun bantuan-bantuan luar negeri demikian juga dengan kegiatan-kegiatan yang dibantu dengan bantuan luar negeri yang lain misalnya dari Pontianak ke arah Payan dan sebagainya Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berbatasan dengan negara Malaysia dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat 5 diantaranya berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia nah posisi ini tentu saja menjadikan Kalimantan Barat sangat strategis karena menjadi beranda depan Republik kita saat ini terdapat 3 jalan lintas yang membelah Kalimantan Barat yaitu Jalan Lintas Utara, Jalan Lintas Tengah, dan Lintas Selatan selain Jalan Lintas juga terdapat Jalan Menuju Perbatasan dan Jalan Penghubung Lintas semua jalan ini baik lintas, penghubung lintas maupun akses ke perbatasan adalah denyut nadi aktivitas masyarakat Provinsi Kalimantan Barat terlebih mereka yang berada di perbatasan oleh karena itu pemerintah terus fokus melakukan pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan di Kalimantan Barat agar kondisinya mantap untuk Kalimantan Barat yang menjadi salah satu prioritas adalah pemantapan Lintas Utara Kalimantan Barat yang merupakan jaringan jalan paralel perbatasan yang melintas mulai dari Temajok sampai batas Kalimantan Timur sepanjang lebih kurang 734,9 km prioritas lainnya adalah pemantapan jalan akses menuju ke 5 titik perbatasan yaitu perbatasan Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Yasa, dan akses jalan menuju Badaw penanganan kawasan perbatasan yang sebelum-sebelumnya itu perbatasan itu kita anggap sebagai bagian belakang rumah kita ya sekarang paradigma atau itu sudah kita ubah perbatasan kita anggap sebagai beranda depan rumah kita sehingga bagaimana kita harus melakukan upaya-upaya penanganan di kawasan perbatasan ya terkait dengan Kalimantan Barat itu sendiri kita sudah mengidentifikasi sekarang titik-titik mana yang merupakan garis-garis paralel yang harus kita tanganin dimulai dari ujung Kalimantan Barat nah penanganan itu sendiri memerlukan hampir 3,4 triliun rupiah makanya mulai tahun 2012 ini ada suatu polosi khusus dari Presiden bagaimana kawasan perbatasan ini harus kita tanganin nah untuk itu ada sisa anggaran lebih pada tahun 2011 itu dialokasikan khusus 2012 ini untuk penanganan kawasan perbatasan untuk Kalimantan Barat sendiri khususnya itu kita mengalokasikan hampir kurang lebih 198 miliar ya dari sisa anggaran lebih tadi kemudian dari APBN sendiri juga ada alokasi juga alokasinya dari APBN itu sekitar 71 miliar dialokasikan untuk kawasan perbatasan nah sementara ini kita tanganin mulai dari ARO sampai kepada temajuk tadi karena apa? kita lihat sekarang ARO ini sudah mulai terbuka sebenarnya sudah mulai terhubung dengan Malaysia disitu sudah banyak pelintas batas-pelintas batas kalau perdagangan sudah berjalan cuma jalan-jalan kita mungkin belum memenuhi standar kita memang sementara ini akan menangani secara agregat dulu lah nah itu kalau sudah terbuka dengan agregat nanti kemudian secara bertahap kita akan menangani dengan perkerasan-perkerasan yang lebih bagus lagi sementara ini kita konsentrasikan dulu kepada pintu lintas batas ARO dan pintu lintas batas Entikong karena di dua titik pintu lintas batas tersebut aktivitas ekonomi sekarang ini dirasakan sudah cukup bagus sudah sudah meningkat bagus ya artinya hubungan interaksi antara kedua wilayah kita yang di Kalimantan Barat dengan Malaysia sudah bagus diharapkan juga nanti 2014 bisa tertangani dengan baik Lewat peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional pemerintah bertekad mengujudkan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan negara dengan menjadikannya sebagai pusat kegiatan strategis nasional jadi untuk mengembangkan perbatasan menjadi pusat perekonomian baru di Kalimantan Barat nah kita memerlukan strategi-strategi tertentu untuk mengembangkan daerah perbatasan tentu kita kerjasama dengan para bupati perbatasan dan pemerintah pusat karena ini adalah satu pekerjaan besar yang tidak gampang seperti kita melihat contoh sekarang kita membuka border-border baru di daerah perbatasan nah kita bisa membuat pertumbuhan ekonomi baru di sana apabila kelengkapan-kelengkapan fasilitas pemerintah yang kedua jalan jalan ini betul-betul bisa ditempuh oleh masyarakat mulai dari Singkawang sampai ke Sambas sampai ke Arok nah oleh karena itu kita memerlukan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk membangun jalan itu tidak murah kenapa pusat ekonomi ini memerlukan infrastruktur tidak mungkin bahwa produk-produk kita yang ada di dalam negeri bisa kita jual ke Malaysia kalau tidak ada jalan memang harus diakui kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan belum semaju saudara-saudara mereka di wilayah lain begitu juga dengan ketersediaan infrastruktur oleh karena itu pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur utamanya jalan di kawasan perbatasan yang ada di Kalimantan Barat dari lima kawasan perbatasan di Kalimantan Barat saat ini baru terdapat dua pintu perbatasan resmi yaitu pos pemeriksaan lintas batas Entikong di Kabupaten Sanggau dan pos pemeriksaan lintas batas Aruk di Kabupaten Sambas pembukaan pos pemeriksaan ini tentunya membutuhkan akses jalan yang mantap menuju perbatasan oleh karena itu selain pembangunan jalan paralel dan jalan penghubungnya pemerintah juga memberi otaskan peningkatan kapasitas jalan dan pembangunan jalan akses ke pintu-pintu perbatasan salah satunya ke pintu perbatasan yang ada di Aruk paket-paket pekerjaan ADB yang ada di Kalimantan Barat yang ada di wilayah 1 pertama Singkawang Tebas sepanjang 3,6 km ini kondisinya baik hanya karena terdapat di dalam kota lebarnya bervariasi antara 4 sampai dengan 5 ini akan kita tingkatkan menjadi lebar standar 6 meter kemudian di Seksen 2 Singkawang Tebas sepanjang 26,2 km kondisinya rusak ringan kemudian lebarnya hanya 4,5 meter ini akan kami tingkatkan menjadi lebar 6 meter seluruhnya di Seksen 3 yaitu Baipasambas kondisi saat ini adalah tanah ini akan kami bangun menjadi asfal sepanjang 6,1 km Seksen terakhir Galing Tanjung Harapan sepanjang 20,01 km kondisinya bervariasi ada yang tanah ada yang gravel jadi nanti akan hasil akhirnya adalah asfal dengan lebar 6 meter dari 4 ruas jalan ini ini saat ini masih sedang dalam proses pelelangan target kami adalah bahwa akhir tahun ini sudah bisa tahan tangan kontrak dan memulai pekerjaan fisik di tahun 2013 Januari memang saat ini jalan akses menuju perbatasan Aruk belum sepenuhnya mantap sebagian masih belum beraspal untuk itulah Direkturat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum segera memantapkan semua jalan menuju perbatasan cross jalan untuk wilayah 3 terletak pada Galing sampai Aruk itu panjangnya kurang lebih 52 km dengan lebar 6 meter kondisi sekarang berupa tanah terus jalan ini merupakan akses ke perbatasan karena disana ada border antara Indonesia dengan Malaysia dari sisi ekonomis dari sisi budaya dan dari segi pengembangan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat itu sangat penting sekali dan tak lupa juga dari sisi keamanan oleh karena itu akan kami tingkatkan menjadi jalan tanah menjadi jalan asfal saat ini sudah dialokasikan dana kurang lebih 315 M dimana pada saat ini sedang proses perlilangan terus jalan Aruk sampai dengan Galing direncanakan teken kontraknya pada akhir bulan atau bulan Desember tahun 2012 dan akan dilaksanakan fisiknya pada awal tahun 2013 God bless Strategi pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan adalah mengubah arah kebijakan dari inward looking menjadi outward looking hal ini dilakukan agar kawasan perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan juga perdagangan dengan negara tetangga nah untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja dibutuhkan adanya dukungan infrastruktur jalan yang mantap agar aktivitas masyarakat di kawasan daerah perbatasan utamanya aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan lancar peningkatan kapasitas jalan peningkatan kapasitas jalan juga dilakukan di ruas-ruas jalan menuju wilayah perbatasan salah satunya ruas jalan dari sosok ke tayan dan ruas jalan dari tanjung ke sanggau yang merupakan ruas jalan penting menuju pintu perbatasan di Entikong ruas sosok tayan dan tanjung sanggau itu terletak di kabupaten sanggau yang dimulai dari simpang ampar menuju sosok sepanjang 41,35 km kemudian tanjung dan sanggau sepanjang 37,55 meter jadi total penanganan sosok tayan dan tanjung sanggau adalah 78,9 km jadi ruas jalan sosok tayan dan tanjung sanggau ini sangat penting untuk memfasilitasi masyarakat menuju daerah perbatasan yang dari Pontianak itu ke arah Entikong itu harus melewati jalan sosok tayan apabila jalan sosok tayan ini sudah baik maka kendaraan yang melewati jalan menuju arah Entikong itu semakin cepat kemudian yang dari Tanjung Sanggau itu adalah untuk memfasilitasi kendaraan-kendaraan menuju Entikong itu dari kabupaten mulai Pontusibau Mulawi, Sintang, Sekadau maupun daerah sanggau sendiri jadi ruas jalan sosok tayan dan tanjung sanggau ini akan ditangani mulai tahun 2012 dan itu mungkin rencananya hanya kontra di tahun 2012 ini dan pelaksanaannya mungkin akan dilaksanakan mulai dari tahun 2013 selama 900 hari dengan dana 548 miliar strategi strategi membuka pos-pos pemeriksaan lintas batas di kawasan-kawasan perbatasan yang didukung dengan pembangunan infrastruktur jalan adalah pilihan yang sangat tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan setidaknya inilah yang telah dirasakan masyarakat di kawasan perbatasan Aruk berbagai perubahan terjadi di Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan Biawak negara bagian Sarawak, Malaysia sejak jalan dibuka dari Sambas ke Aruk hingga pintu perbatasan perekonomian daerah ini mulai menggeliat walaupun memang harus diakui banyak hal yang masih harus ditingkatkan lagi bersamaan dengan mulai dibukanya jalan dan dibangunnya pos pemeriksaan lintas batas di Aruk juga berdiri berbagai infrastruktur lain seperti sekolah, puskesmas, jaringan listrik, dan jaringan internet Nah kita sudah melihat perkembangan jalan sekarang ini dengan jalan sudah kondisi mantap kita mengharapkan juga nasional itu 94% pada tahun 2014 Nah sekarang memang sudah nampak apalagi jalan Trans Kalimantan ini yang menghubungkan seperti Poros Selatan itu merupakan koridor ekonomi artinya yang melintasi dari Pontianak menuju ke perbatasan Malaysia Nah kita melihat itu sudah nampak sekali dengan jalan ini sudah bagus ekonomi juga masyarakat sudah Nah salah satu indikasi ekonomi masyarakat sekarang dari tahun kemarin dengan tahun ini sudah meningkat Nah meningkatnya satu ekonomi ini kita melihat jalan sudah baik ini yang menjadi kebanggaan kita Nah apalagi nanti dengan tahun 2014 kondisi mantap sudah 94% itu saya rasa ekonomi ya apalagi sekarang kan ekonomi Kalbar itu sudah mendekati rata-rata nasional dengan adanya jalan ini juga pendidikan bisa maju kesehatannya multi efeknya itu luar sekali menyebabkan masalah adanya jalan ini jadi harapan kami dengan kementerian khususnya di PU apanya menjadi program pusat di daerah semuanya kita akan dukung Ketersediaan kondisi jalan yang mantap di kawasan perbatasan khususnya Kalimantan Barat menjadi suatu keharusan karena memiliki pengaruh yang penting secara nasional terhadap kedaulatan negara pertahanan keamanan ekonomi dan sosial budaya Nah karena dengan adanya kondisi infrastruktur jalan yang mantap maka akan mengicu pertumbuhan infrastruktur-infrastruktur penting lainnya sehingga masyarakat di kawasan perbatasan dapat mengembangkan potensinya dan kesejahteraan dapat segera terwujud Dengan dibukanya jaringan jalan dari sambas menuju Aruk manfaatnya juga sangat dirasakan oleh masyarakat terutama para pedagang Sekarang masyarakat sajingan besar lebih mudah menjual hasil perkebunannya ke sambas atau daerah lainnya Aruk juga mulai rame dilintasi manusia, barang, dan jasa Sebelum diaspal sih jalan lebih parah lagi daripada ini Tahun 2008 kemarin banyak yang tumbang mobil trak lah yang bawa barang Terus sekarang ini kan udah lumayan bagus kita bisa lari 60-70 Seandainya kalau jalan sudah dibangun asfal semua gitu lah kan terutama kita kalau belanja masalah belanja masalah perdagangan sayur-mayur buah-buahan kita bisa lancar jadi kondisinya bisa bagus misalnya dari sayur dari sini kita bawa ke sambas dalam kondisi masih utuh tidak hancur gitu kalau bisa dipercepat jadi kalau bisa cepat itu kan otomatis ekonomi kita lebih baik bisa lebih lancar sebetulnya jalan ini paling diutamakan sebetulnya karena kan istilahnya membawa aset ini kan tanpa adanya jalan saya rasa masyarakat perbatasan ini tidak bisa membuat apa-apa kalau jalan itu terbangun saya rasa mungkin aktivitas banyak yang akan kita bawa di negara kita seperti hasil kokau, lada, cengkih, dan lain-lain memang untuk membangun wilayah perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan harus lebih dahulu membuka dan membangun jalan keberbatasan dengan didukung infrastruktur yang mantap maka visi untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai pusat kegiatan strategis nasional yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan fungsi utama sebagai koleksi, pengolahan, dan distribusi barang dan jasa serta pusat promosi potensi kawasan tinggal menunggu waktu saja Pembangunan infrastruktur jalan menjadi pintu pembuka kemajuan masyarakat di perbatasan Kita sekarang punya Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPP BNPP sekarang sedang memikirkan bagaimana kita bisa memanfaatkan akses ini jadi jangan sampai akses ke Malaysia ini terjadi dengan bagus justru malah kita kehilangan resources kita kita mengharapkan kita sudah memiliki suatu mekanisme industri hilir yang ada di Indonesia di pihak Kalimantan sudah ada industri hilirnya sehingga interaksi kita dengan negara lain ini dengan Malaysia ini bisa betul-betul menguntungkan demi negara kita baik itu masyarakat tersendiri maupun negara secara institusi Nah Pemirsa itulah tadi telah kita saksikan bagaimana proses pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat Akhir kata si Omaria Silva beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda kita bertemu kembali dalam program news dokumenter lainnya yang tentu saja tidak kalah menarik salam jalan dan jembatan terima kasih telah menonton!